Ketika ditanya, abang-abang itu tertik apanya, perlacaannya, apa perilakunya. Tapi kan kita di sekolah, yang dibaca kebanyakan pelacaannya, bukan pelakunya yang dicerminkan, apa yang dibaca. Jenis evaluasi program pembelajaran, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Apa ini, evaluasi perencanaan dan pengembangan? Yang diperlukan itu, mendesain program pembelajarannya, yang desainnya. Misalnya begini, Anda sudah menjalankan sebuah RPPI, kemudian direkam seperti ini, Anda melihat, ah, kayaknya saya kurang di sini, saya kurang di sini. Materinya misalnya kurang rapat, terlalu renggang. Atau saya terlalu rapat, sehingga mahasiswa atau siswa kayak orang lari, ngos-ngosan di mata kuliah. Ada kan, ada mata kuliah yang begitu rapat ketika Anda SMA, SMPK misalnya, mata pelajaran, ngajarnya begitu rapat materinya. Jadi ada ngos-ngosan, atau keluar kelas langsung temung gitu kan, goyang, guna, ada juga yang terlalu santai, terlalu rendah. Nah itu adanya evaluasi perencanaan, kemudian evaluasi monitoring, kalau ini hanya untuk memeriksa apakah program pembelajaran itu, mencapai sasaran atau tidak. Yang berikutnya, evaluasi dampak, dampak, apa ya, outcome. Ini yang sering saya katakan nih, outcome. Dampaknya, dampaknya yang ditimpulkan oleh satu perkenaan pembelajaran ini sejauh, sejauh mana, dampaknya. Berikutnya, efisiensi ekologis akal ini terkait dengan budgeting. Ya, apakah ini sampai dengan Rp. 82.000.000, ya, atau hanya Rp. 128.000.000, ya, nah ini e-visiting, ini pengisiran akal. Kemudian, evaluasi program secara komprehensif. Kalau komprehensif, itu dari mulai keseluruhan ya, dari mulai konteksnya apa, inputnya apa saja, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa, atau produknya bagaimana, outcome-nya bagaimana, umpan baliknya terhadap konteks yang diawat. Ini program pembelajaran. Nah, kajian taksonomi ini sedikit mengelang materi Anda di... Apa, mata kuliah, belajar, pembelah, IPV ya, IPV ya. Taksonomi itu pada dasarnya, jenjang yang didasarkan pada tingkat kesulitan tertentu, namanya taksonomi. Jadi, seperti anak tanda. Maka, kalau Anda belajar taksonomi belum, itu pasti seperti anak tanda, kan. Karena memang ini benar-benar sebuah taksonomi, tingkat kesulitan yang paling benar, tapi yang paling... Ini menilai satu konsep, pastinya lebih mudah dibandingkan dengan umat, kami dilaksanakan, apapun analisa konsep tersebut. Oleh karena itu, taksonomi dalam istilah-istilah namanya dapat disebut dengan level pembelajaran. Taksonomi yang populer, ada tiga. Yang pertama, Bloom. Yang kedua, Beijing. Yang ketiga, kedua. Bloom dan Platform. Kemudian direvisi oleh Andersen tahun 2001. Yang kemudian mempecah pengetahuan, level pengetahuannya. Jadi konseptual. Eh, faktual dulu ya. Faktual, konseptual, prosedural, metatop. Itu katanya Andersen. Andersen itu memang politik Bloom. Oke ya. Dan ini, ya. Dan ini lebih ke TP, kalau pendidikan. Karena apa? Karena, eh, condition of learn, learning. The block. Ini biasanya untuk training. Ya, fundamental. Entarga learning, limit itu fundamental learning, from special and general learning. The block. Ini ya semua hampir mirip. Mirip-mirip, beda sedikit. Tapi ada difrensiasi yang jelas. Oke. Ruang untuk evaluasi kita adalah kognitif, efektif, psikomotor tentunya. Kognitif itu mengenai pola pikir. Afektif itu mengenai sikap. Saya tahu, buatan. Psikomotor mengenai tingkat lapu olah gerak. Terampilan. Terampilan. Kognitif, efektif, psikomotor tentunya. Hasil-hasil punya ukuran. Nah, ini kata kerja. Anda udah belajar yang di... Eee... BPP ya. Dari mulai meminat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai dan menciptakan. Ini tidak selalu misalnya ya. Mengingat ada memilih. Tapi menciptakan juga ada memilih. Memilih di sini tentu berbeda dengan memilih di sini. Di C1 tentu beda dengan C6. Memilih. Memilih untuk membuat... Atau mana yang terbaik dari ciptaan Anda. Itu akan berbeda dengan memilih. Misalnya, handphone mana yang bagus. Atau kayu mana yang lebih bagus. Itu berbeda. Itu hanya pengingat. Tapi mana desain yang bagus Anda memilih. Tapi berdasarkan analisisin. Polo, itu sama. Nah, pengetahuan arah komitif. Ini pengembangan dari penyanyian si... Atau dikembangkan oleh Anderson tahun 2011. Faktual, konseptual, prosedural, metakonik. Faktual, ada fakta. Konseptual, ada konsep. Definisi. Kemudian teori. Itu konseptual. Prosedural, ada prosedurnya. Ada langkah. Metakognitif berarti berpikir kembali atau memikirkan kembali atau mengevaluasi pemikiran sendiri. Tinggi, tinggi kan tingkat berpikirnya. Tinggi kan tingkat berpikirnya. Tinggi kan aktual. Misalnya, bisa perempuan. Ya kan? Tinggi perempuan. Ada laki-laki. Ada sebagian. Faktan. Selesai. Tapi, konsep. Konsep dari laki-laki dan perempuan. Konsepnya berbeda. Anda ngerti. Terus, prosedur pendekatannya. Mendekat pendekatan antara perempuan dan pendekatan antara laki-laki. Berbeda kan? Kemudian, Anda ingat kembali. Anda evaluasi kembali. Kenapa Anda selalu gagal, lah. Bias dalam mendekati perempuan. Mungkin prosedurnya salah. Atau konsep Anda memandang lawan diri salah. Iya. Bukan saja seperti itu. Bahkan, kakaknya berpikir. Oh, ini panjang-panjang ini. Ini urusannya. Berarti, pas dimensi pengetahuan Anda sangat-sangat terbatas. Dan butuh-butuh di setelah kekuat. Ketangiran. Untuk menentukan bahwa dia memang benar-benar Paham ya? Atau misalnya Anda beli kan Buat mata mulia Evaluasi Faktanya evaluasi itu 3 SKS ya? 3 SKS, lumayan banyak Kalau tidak dapat A Kayaknya lebih Minimum, amin Minimum tuh, amin Pastanya Nah, Anda kuasai Bahwa konsep evaluasi seperti apa Ini juga di konsepnya Yang kemarin kita bahas Nanti lihat di videonya Konsepnya seperti itu Prosedurnya bagaimana? Nah, prosedurnya ini agak dilimen Dari mulai nusun instrumen Nusun instrumen juga harus ada Konsep yang harus diukur apa Ukur matematika Itu berbeda dengan pukur PKN Ukur PKN tentu berbeda dengan Ukur Bahasa Indonesia Ukur Bahasa Indonesia tentu berbeda Dengan ukur agama Ya Ya jelas berbeda Ketika ditanya Agama itu penting apanya? Bacaannya Apa perilakunya Perilaku 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 katanya Ya boleh juga Tapi kan ikan di sekolah Yang dibaca Banyaknya bacaannya Awang-awangnya Bukan perilakunya yang dicerminkan Apa yang dibaca Judul gak? Judul Apanya berbeda Konsep yang berbeda Prosedurnya berbeda Prosedurnya dalam dilema matematika Dalam dilema hasrat Seperti ini Apanya jika itu berbeda Kita lihat Nah, pemikiran kita Keperti apa? Yang paling penting itu Sebenarnya Inti dari segala inti Core of the core Wah Ahlinya ahlinya Bagaimana? Nah, ini rana afek Afek yang menerima Menanggapi Allah yang mengolah Hayat Menghayat Kalau misalnya agama Yang paling penting adalah Sikapnya Berarti dia harus menghayati Berakhla pulih Yang membuat perilaku Membuktikan Sedekan itu menerangkan hati Ya, dia harus Membuktikan Dia lebih sering sedekan Dan hatinya terang Nah, itu sikap kan Gak mudah Dan itu Itu konsisten Itu misokoma Nah, matematika Matematika itu Yang paling penting Itu bukan sikap Kognitif Berarti dia harus Bisa mencipt Tata Kemudian Praktek Kayu Atau praktek Teknologi Betul Yang paling penting adalah Psikomotor Gak peduli Anda bisa ngitung Apa-apa Tidak Yang penting Anda bisa Mengerjakan Praktek keton Misalnya ya Ada praktek keton Ada praktek keton Gak peduli Anda nanti itu tulangan Apa maksudnya Bisa ngitung Untuk Praktek tiga Berapa tulangannya Gak peduli Yang penting Anda bisa Mengerjakan Pertamanya Praktek Keton Kejuali Matakunnya Struktur Bentar Gak penting Prakteknya Yang penting Anda bisa ngitung Yang lain Oke Ada yang Beritanya Tidak 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 Kalau Tidak Tidak Saya cukupkan Ambil Di sini Tidak